selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita biarkan dia mengembang selama 1 jam ataupun kita simpan di tempat yang panas sehingga dia mengembang 2 kali ganda setelah kembang 2 kali ganda kita keluarkan anginnya dan uli lagi supaya teksturnya lebih kenyal kita ambil sedikit dan bentukkan dia menjadi bulat kita hanya menggunakan 9 biji roti cheese susu yang tiada inti selepas ini saya kongsikan bagaimana anda memasukkan inti setelah selesai kita letak di tempat yang panas dan biarkan dia berkembang 2 kali ganda lebihan doh yang lain kita canai memanjang dan kita masukkan kismis secara memanjang dan gulung kemudian kita buat lingkaran kita ulang proses yang sama untuk mendapatkan beberapa biji ban kismis selain kismis kita juga boleh menggunakan pestausa untuk menghasilkan ban tausa kita biarkan ban ini mengembang terlebih dahulu 2 kali ganda sebelum bakar sekarang kita sediakan salutan luar saya gunakan 2 biji telur dan 2 sudu minyak zaitun boleh gunakan minyak biasa dan masukkan 200 krim krim keju dan putar kemudian siramkan ke atas ban-ban tadi dan parutkan keju cedar di atasnya akhir sekali kita bakar 25 minit dengan api atas bawah menggunakan 170 derajah celsius selamat mencoba jangan lupa kongsikan resepi ini terima kasih di ka naman nang ton selamat mencoba